Pemirsa Ruang Komputer Gedung Kesenian dan Olahraga SD Negeri 149 Tebo terbakar. Warga dan penjaga sekolah bahu-membahu mengeluarkan puluhan unit komputer dari ruangan saat kebakaran terjadi. Beginilah kebakaran yang terjadi di SDN 149 Tebo di Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah pada Senin sore 2 September 2024. Kepulauan api dan asap tampak keluar dari atap gedung sekolah yang merupakan ruang komputer, gedung kesenian, dan olahraga. Penjaga sekolah dan warga bahu-membahu membantu menyelamatkan puluhan unit komputer dan barang berharga lainnya dari dalam gedung. Tidak berselang lama, mobil pemadam kebakaran pos Damkartebo Tengah sampai ke lokasi dan langsung menyemprotkan air ke atap gedung yang terbakar. Setelah setengah jam kemudian, api baru bisa dijinakan. Disimpulkan kebakaran ini terjadi akibat arus pendek listrik yang berada di gedung sekolah. Arus pendek listrik tersebut berasal dari arus pendek. Perban jiwa tidak ada. Ada sedikit pelapon serta genteng-genteng muncuruk. Itu yang terisak. Sementara itu, Kepala SDN 149 Tebo Suprianti mengatakan, ada sekitar 27 unit komputer berhasil diselamatkan saat kebakaran terjadi. Namun belum bisa dipastikan masih berfungsi atau tidak. Pasalnya diselamatkan dengan cara paksa. Saat ini puluhan unit komputer disimpan di ruang capsek. Rencananya, anak kelas 5 akan uji coba asesmen nasional berbasis komputer atau ANKB pada bulan ini. Namun karena ada musibah kebakaran, terpaksa akan dialihkan menjadi daring serta menggunakan laptop yang ada di guru. Tentang pelaksanaan ANKB untuk SDN 149, kita kan ada ujian ANKB untuk menunjukkan rapor pendidikan kita. Anak-anak yang di kelas 5 itu nanti mengikuti ujiannya ANKB. Asesmen berbasis komputer. Itu dilaksanakan di? Nah itu terpaksa nanti kami laksanakan menggunakan moda daring dengan fasilitas laptop yang sudah dipegang semua guru-guru. Jadi nanti antisipasi kegiatan kami. Karena ini kami sudah harus melaksanakan itu.